Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue mau memberikan sebuah walltruck untuk salah satu game yang pernah gue share sebelumnya cuy Yaitu Treasure of Nadia Nah, disini kita langsung saja memulai gameplaynya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, tepat disini kalian langsung pergi menuju ke library cuy Terima kasih telah menonton Dan setelah percakapannya selesai, kalian bisa balik ke map Kemudian kalian bisa mengarah ke S-Tero Key Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, setelah percakapannya selesai, kalian bisa masuk ke bagian menu cuy Nah, kemudian disini kalian pilih pada bagian font Nah, di bawah disitu diperlihatkan progress dari game ini Di mana waktu awal ini, di mana waktu awal ini untuk progressnya masih 0% complete Dan disini kita bakal melanjutkan walltruck untuk game Treasure of Nadia ini Kalian pilih diperlihatkan walltruck untuk game 3D, kalian bisa keluar dan mengarah ke map Nah, kemudian kalian bisa pergi mengarah ke S-Tero Park Di mana disini nanti kalian bakal berbicara dengan karakter si Michael Di mana si Michael ini adalah penjaga dari S-Tero Park Nah, ketika kalian berada di S-Tero Park ini Kalian bisa mengambil beberapa item Di antaranya ada beberapa talisman yang bisa kalian ambil cuy Nantinya untuk talisman ini juga bakal berguna banget Untuk mendapatkan uang maupun untuk mendapatkan adegan untuk karakter utama kalian cuy Kalian bisa balik ke map Nah, setiap kalian menyelesaikan sebuah quest Gue sangat menyarankan untuk menyimpan atau meng-save progressnya terlebih dahulu cuy Nah, setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke library lagi Untuk menemui si Dayana Dimana disini nanti kalian bakal menunjukkan talisman yang sudah kalian temukan di S-Tero Park tadi Kalian pilih Show Dayana Something Nah, kalian pilih Stone Talisman Nah, jadi setiap kalian menemukan beberapa item ataupun talisman Kalian nanti bisa menjualnya kepada si Dayana Dimana ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang di dalam game Treasure of Nadia ini cuy Dan setelah itu kalian bisa balik ke map Kemudian kalian bisa pergi mengarah ke bagian lighthouse yang ada di pojok kanan bawah Nah, disini kalian bakal bertemu dengan karakter si Albert Dan setelah selesai kalian bisa balik ke map lagi Kemudian kalian bisa pergi mengarah ke full mesh bar Kalian masuk aja ke bagian bar tersebut cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, setelah percakapannya selesai kalian bisa balik ke map lagi Tetapi terlebih dahulu Jika ada sesuatu yang berkilauan Kalian bisa ambil item tersebut cuy Karena ada kemungkinan untuk item tersebut disitu kita bakal mendapatkan sebuah key Nah, setelah kalian balik ke map Kalian bisa pergi mengarah ke Janet's Home Kemudian kalian bisa naik ke bagian lantai atas Dan setelah dialog percakapannya selesai kalian bisa menuju ke ruangan yang ada di sebelah kanan cuy Kalian gunakan room key Dan kalian ambil ID yang tergeletak di lantai ruangan tersebut cuy Dan setelah selesai kalian bisa balik ke bar lagi Kalian pergi menuju ke bagian map lagi Dan mengarah ke full mesh bar Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke map lagi Dan setelah percakapan dengan si Naomi selesai Kalian bisa mengarah ke bagian map lagi Dan pergi ke bagian lighthouse lagi cuy Dimana kalian nanti bakal bertemu dengan karakter si Albert cuy Nah, disini kalian bisa memberikan darkroomnya kepada si Albert Nah, setelah kalian memberikan darkroom kepada si Albert Kalian bakal mendapatkan sebuah binocular Atau sebuah teropong cuy Nah, setelah kalian mendapatkan binocular Kalian bisa pergi mengarah ke S-T-Rookie Dimana disitu nanti kalian bakal Menemukan sebuah adegan dari karakter si Naomi cuy Kalian bisa pilih binocular Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kalian bisa balik ke map lagi Dan kemudian kalian bisa menuju ke bagian pantai Dimana kalian bakal menggunakan binocular Selagi dari karakter utama kalian Dimana disini nanti karakter utama kalian bakal melihat sebuah adegan lagi cuy Kalian pilih binocular Dan setelah adegannya selesai Kalian bisa balik ke map lagi Kemudian kalian bisa pergi mengarah ke bagian doctor's office Nah, disitu kalian temui asisten dari sang dokter yang ada di resepsionis Kemudian kalian bisa balik ke map Kemudian kalian bisa mengarah ke bagian church Atau ke gereja cuy Dimana disini karakter utama kalian bakal bertemu dengan karakter si Madeleine Nah, kemudian setelah percakapan dengan Madeleine selesai Kalian bisa balik ke map lagi Kemudian kalian bisa pergi mengarah ke school mart Nah, sebelum kita masuk ke bagian school mart Terlebih dahulu kita tingkatkan uang dari karakter utama kita cuy Kita tingkatkan menjadi maksimal Supaya kita lebih nyaman dalam memainkan gameplaynya cuy Dan setelah uang kita menjadi banyak Kita bisa masuk ke school mart Dimana disini kita bakal bertemu dengan karakter si Emily Terima kasih telah menonton Nah, tepat di bagian school mart ini Kita bisa membeli berbagai macam item Itulah kenapa disitu tadi gue sangat menyarankan Untuk meningkatkan uang dari karakter utama kita terlebih dahulu Dan bahkan disini kita bisa membeli berbagai macam perabotan Untuk meng-upgrade rumah dari karakter utama kita Supaya menjadi lebih bagus lagi cuy Tapi yang paling utama kita beli ID cardnya terlebih dahulu Supaya kita bisa pergi mengarah ke dokter's office lagi Nah, kalian beli insurance Dan setelah itu kalian bisa membeli semua barang yang ada di dalam school mart ini Dan setelah itu kalian bisa membeli semua barang yang ada di dalam school mart ini Dan setelah itu kalian bisa membeli semua barang yang ada di dalam school mart ini Dan setelah itu kalian bisa membeli semua barang yang ada di dalam school mart ini Dan setelah itu kalian bisa membeli semua barang yang ada di dalam school mart ini Kita bisa pergi mengarah ke map lagi Dimana disini nanti kita bakal balik ke dokter's office lagi cuy Dan kemudian kalian bisa berbicara lagi dengan karakter wanita yang ada di bagian resepsionisnya Kalian pilih saja insurance cards Nah pada bagian awal ini karakter utama kalian bakal melakukan sedikit adegan kecil bersama sang dokter Cui Dan setelah selesai kalian bisa balik ke bagian map lagi Dan setelah itu kalian bisa pergi mengarah ke bagian perlor Nah disini kalian pilih saja yang paling atas Dan setelah selesai kalian bisa balik ke bagian map lagi Kemudian kalian bisa mengarah ke home atau rumah karakter utama kalian Nah disitu kalian bakal melihat untuk dekorasi-dekorasi dari rumah kalian sudah menjadi lebih bagus dibandingkan waktu awal kita memainkan game ini tadi Karena disitu tadi di bagian school mart kita sudah membeli semua item-item yang dibutuhkan untuk mengupgrade rumah dari karakter utama kita Nah untuk lebih jelasnya lagi kita bisa masuk ke bagian rumah karakter utama kita Cui Nah disini kalian bakal melihat di dalam rumah kita sudah banyak furniture atau perabotan-perabotan yang tersedia disini Dimana sebelum kita membeli semua item untuk bagian dalam rumah karakter utama kita itu masih kosong Cui Belum ada perabotan apapun Nah disini kalian bakal melihat semua perabotannya sudah tersedia disini Dan sampai disini jangan lupa kalian save terlebih dahulu Oke Cui sekian dulu aja video World Truck pertama untuk game Treasure of Nadia ini Nanti bakal kita lanjutkan lagi di next episode Oke thank you for watching see you on the next video guys bye bye